Nah saya menggunakan botol bekas air mineral Namun pada kali ini saya tidak 9 ST ya teman-teman 9 ST sudah lumayan Terlalu rapat ya sahabat Nah ini terlalu rapat Jadi kurang bagus ya kayaknya Tapi udah lumayan lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat hidroponik Kembali lagi channel Ingin berbagi tip atau tutorial Bagaimana cara menanam selada Menggunakan barang bekas Nah baik bahan-bahannya digunakan adalah Yang pertama rockwall Gergaji pemotong Air Talam Untuk media semai Bibit Saya gunakan grand rapid Nah kemudian yang terakhir adalah media Nah saya menggunakan botol bekas air mineral Ini bekas air mineral Namun pada kali ini saya tidak Botolnya tidak saya cet Saya hanya lapisin dengan kantong plastik ya Ini tujuannya supaya tidak Tembus sinar matahari dan tidak mudah berlumut pada Cairan nutrisi nanti Jadi sebenarnya Sahabat semua bisa Menggunakan cet Di cet Agar tidak transparan Tapi kali ini saya menggunakan Plastik Yang kemudian saya dilit dan saya ikat Seperti ini Nah ini saya Sudah bikin semua ya Nah ini Baik teman-teman Kita lanjut Yang pertama adalah Kita foto rockwall Ukuran 2,5 cm ya Seperti ini Pastikan rata Pastikan rata Seperti ini teman-teman ya 1,2 cm Biar sangat besar Kemudian ini kita belah Menjadi 3 Seperti ini Setelah selesai kita potong Tahap selanjutnya adalah Seperti ini Kita masukkan Bibit Seperti biasa Kita bibit Saya menggunakan Gret revit Teman-teman Ada banyak bibit Sebenarnya Nah ini Bibit selada juga Jadi saya kali ini Yang menggunakan Gret revit Nah ini seperti biasa Teman-teman Pada video sebelumnya Saya juga sudah Pernah bikin tutorial Cara Tip atau merawat bibit Supaya tetap Bagus Nah ini ditutup lagi Rapat Supaya tidak mudah Membab Dan ini nanti Ditakkan di Di Pendingin ya Supaya tidak ini Tahap selanjutnya adalah Memasukkan bibit Ini teman-teman kita Terlubangi ya Terlubangi dulu Nah seperti ini Kita masukkan bibit Satu lubang Satu ya teman-teman Pastikan satu lubang Satu Seperti ini ya Seperti ini ya Baik teman-teman Setelah kita isi Setelah selanjutnya adalah Kita sirami Seperti ini ya Kita siram Agar lembab terus Setelah selesai Kita simpan di tempat gelap ya teman-teman Setelah selesai seperti ini Kita simpan di tempat gelap Biasanya saya disimpan di Nah Kalau saya biasanya disimpan di dalam Ini teman-teman ya Meja ya Seperti ini Ditutup Sampai besok Baik teman-teman Ini adalah Perkembangan sayur yang kita tanam Beberapa hari yang lalu Ikuti terus Perkembangannya Agar Tahu bagaimana hasil Dari Sayur ini Kembali lagi teman-teman Ini adalah Perkembangan Sayur Umur Sembilan ya Umur sembilan Insya Allah Dua atau tiga hari lagi Kita akan Masuk ke Media tanam Botol yang sudah kita siapkan Beberapa hari yang lalu Ikuti terus Perkembangannya Baik sahabat hidroponik Kembali Kita Mereview Atau Perkembangan Sayur yang akan Kita tanam Di media Aqua bekas Kemarin ya Botol minuman bekas Nah ini Nah ini saatnya Kita pindah tanam Nah ini Kita isi air Seperti ini Ya Seperti ini semua Tidak perlu terlalu banyak Sahabat ya Sementing dia Nanti Netpot itu Tembus Atau Airnya kena Ini Ini kayak nutrisi ya Ini saya gunakan Kepekatan 300 untuk awal Oke Nah ini bibit Yang kita persiapkan kemarin Oke Kita masuk-masukkan Seperti ini Kemudian Masukkan Seperti ini Teman-teman ya Oke Ikuti terus Perkembangannya Hingga Masuk usia remaja ya Baik Sahabat Hidroponik Kembali lagi Channel Batu Dajib Ingin mereview Perkembangan sayur Nah Ini usia 9HST ya Teman-teman 9HST Sudah lumayan Nah Cukup subur Nah ini Kepekatan sudah mulai dinaikkan Ya teman-teman Ke angka 350 Nah Setelah ini Kita akan Naikkan ke angka 400 hingga 500 PPM Kembali lagi Batu Dajib Mereview Perkembangan Sayur Selada Nah ini Usia 15HST Ya teman-teman 15HST Sudah lumayan Mudah-mudahan Berhasil Tidak Bolting Ya teman-teman Nah ini Untuk nutrisi Saya baru Ganti Satu kali ya teman-teman Satu kali Kemarin saya bersihkan Saya cuci Kemudian saya isi lagi Dengan yang baru Nah ini udah Di angka 450 Kepekatan PPM nya Baik sahabat hidroponik Kembali lagi Batu Dajib Ingin mereview Perkembangan sayur Nah ini Media yang kita Kemarin ya Nah ini Alhamdulillah Cuman ini terlalu Rapat ya Sahabat Nah ini terlalu Rapat Jadi Kurang bagus ya Kayaknya Tapi Sudah lumayan lah Buat Standar hidroponik Ini udah lumayan Walaupun cukup rapat Ini usia 25HST Baik teman-teman Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Semoga video ini Impurasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu